Hai ya sobat jadi kalau kita ingin mengetahui ya di slot 1234 ya kita tinggal pencet angka 2 ya berarti di slot 2 di slot 2 ini kondisi sudah 99% dan membacanya 4,2 volt ya untuk jenis baterai Lion dengan waktu kira-kira 2 menit lagi dia akan selesai dan di slot 1 kita tinggal pencetnya dia pindah ke slot 1 dan kapasitasnya 4,1 9 volt dengan 99% dan terbaca baru 20 mAh ya Jadi kita tunggu dulu sampai selesai ya salam sehat dan sukses selalu sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi ya yaitu baterai charger atau cas Lito kalah dengan tipenya leipd4 ya seperti ini sobat jadi bagaimana cara pakai dan cara menggunakannya dan untuk jenis baterai apa saja ya juga untuk mengetahui berapa mAh atau berapa mili ampere hore Oke langsung kita tes alat ini dan cara memakainya atau setting menggunakannya untuk baterai-baterai tertentu atau jenis-jenis baterai lainnya ya jadi seperti ini ya dia punya tas atau chargingnya Oke kita lihat langsung ya dia punya casnya untuk cas baterai apa saja dan bagaimana cara memakainya ya sobat jadi seperti ini ya di dibaliknya ya jadi sudah dijelaskan ya dia inputnya AC 110-240 volt atau bisa juga menggunakan DC ya DC 12 volt dengan 1 ampere dan ada output currentnya ya lithium yaitu 2000 mili ampere atau dua ampere ada di di slot empatnya jadi dua ampere di slot empat dan satu ampere di slot dua dan 500 ampere di per 500 ampere di empat slot ini jenis baterainya ya yaitu NIMH CD atau dia punya output voltasenya 1,48 volt 4,2 3,6 dan 4,35 volt nah disini dijelaskan ada baterai yang bisa di charge dengan alat ini ya yaitu tipe NIMH atau CD atau baterai umum A2 A3 atau ASC dan CC size atau bisa juga ya Lion Imr atau Lipo 4 dengan jenis tipe baterai 26650 2700 18650 38490 dan seterusnya jadi banyak sekali jenis baterai yang bisa digunakan ya dengan alat ini oke bagaimana cara menggunakannya simak terus sobat-sobat kita akan langsung tes ya sobat jadi di belakang sini ya ada inputnya AC 220 kita colok atau bisa menggunakan DC 12 volt ya ada soket DC nya oke langsung kita colok ya dia punya tampilannya seperti apa ya sudah menyala ya jadi tampilannya jika tidak ada baterai belum ada yang beban untuk charge dia tulisannya 0 seperti di depan ini ya sobat jadi di depan ada tiga macam jenis baterai ya saya akan contohkan cara menggunakan casnya dan untuk mengetahui kapasitas baterainya juga berapa mhh yang ada di dalam baterai ini kapasitasnya ya jadi yang ini ya baterainya baterai jenis Liverpool 4 yaitu Liverpool dengan tegangan ya di sini tertera 3,2 volt dan ada jenisnya yang IFR 26650 ya jadi seperti ini sobat ya lipovo tegangan 3,2 volt dan yang satunya ya yang dua ini ya ini jenis baterai 18650 ya jadi seperti ini yang sudah umum dipakai untuk macam-macam keperluan ya jadi baterai 18650 dan tertera ada 3400mAh Lion 3,7 volt oke bagaimana cara menggunakan casnya ya dengan kedua baterai yang beda ini ya jadi untuk sobat-sobat hati-hati karena beda tegangannya yang satu 3,2 volt tipe lipovo dan yang satunya 3,7 volt oke kita akan lanjut mengetes ya untuk baterai yang jenis lipovo 3,2 volt jadi plus minusnya ya belakang minus depan plus seperti ini ya tinggal kita pasang ya ya seperti ini dia akan mendetek dan disini ya ada layar kedap-kedip ya Lion 3,7 volt jadi pertama kita letakkan dia langsung kedap-kedip beberapa detik nah disini kita langsung pencet memilih ya langsung dia berkedip ke atas jenis baterai lipovo yaitu 3,2 volt nah jadi seperti itu sobat jadi begitu kita letakkan pertama di kedap-kedip ini untuk pilihannya apa baterai jenis baterainya lipovo atau Lion 3,8 volt atau Lion 3,7 volt atau lipovo ya jadi kita pilih pilihannya di kedap-kedip ini lipovo jadi seperti itu sobat-kedip ini nah disini jadi kalau kita jump ya sangat jelas ya pilihannya yang lipovo ya jadi seperti itu sobat-sobat oke kita ulang ya untuk pertama ngedetek dia ya langsung kita pilih ya perhatikan ini ya langsung kita pilih lipovo jadi jangan salah pilih karena tegangannya beda dan jenis baterainya beda ya yang ini tipe 26650 yang ini jenisnya 18650 oke sekarang kita akan cas ya yang jenis ini ya jenis ini kita cas jadi ini jenis Lion ya 3,7 volt jadi kita tidak usah rubah lagi ini sudah pas jenisnya jenis Lion jadi seperti ini sobat-sobat ya dan kalau kita kutubnya baliknya negatif di bawah positif di bawah dan negatif di atas ini ada proteksinya jadi alat ini terprotek dan tidak mendetek jika kutubnya terbalik antara plus dan minusnya dia tidak mendetek ya jadi dia tidak membaca jadi aman untuk alat ini dan baterainya jika pemasangan terbalik jadi seperti itu sobat-sobat ya nah ini lagi proses kita coba cas ya dan satu lagi ya yang hitam kita coba cas dengan tipe baterainya 18650 ya jadi seperti ini tampilannya sobat jadi ada 3 baterai kita coba cas dan kita akan mengetahui nanti berapa kapasitas baterai yang tertera aktualnya ya sobat jadi kalau kita ingin mengetahui ya di slot 1,2,3,4 ya kita tinggal pencet angka 2 ya berarti di slot 2 nah di slot 2 ini kondisi sudah 99% dan membacanya 4,2 volt ya untuk jenis baterai Lion dengan waktu kira-kira 2 menit lagi dia akan selesai dan di slot 1 kita tinggal pencetnya dia pindah ke slot 1 dan kapasitasnya 4,19 volt dengan 99% dan terbaca baru 20 mAh ya jadi kita tunggu sampai selesai ya sobat jadi kita perhatikan ya untuk mAh nya ya di slot 1 ya kita pencet slot 1 mAh nya sudah terbaca 55 ya berarti dia naik dan 56 sekarang dan dia punya voltase 4,19 dan butuh 6 atau beberapa menit lagi dan di slot 2 ya kita pencet ya dia terbaca 4,2 volt mAh nya terbaca baru 12 mAh dan di slot 3 dia terbaca sudah full ya dan sangat kecil mAh nya terbaca 5 juga di livepo dia terbaca sudah selesai 100% 3,6 volt 3,65 volt jadi baterai livepo ini jika full dia 3,6 volt dan terbaca 27 mAh oke sobat sobat jadi untuk berbagi atau sharing nya sampai disini seputaran likut Lito Kala tipe LIIPD4 semoga bermanfaat untuk sobat sobat semuanya selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati